Halo teman-temanku semua, selamat pagi, apa kabar? Bertemu aku lagi, Mami Cinta Hari ini aku membuat empe-empe udang rebon yang rasanya enak dan juga sangat mudah ya cara pembuatannya Nah ini dia teman-teman, empe-empe udang rebon kita sudah jadi Ini yang sudah kita rebus ya, nanti akan kita goreng dan siap untuk kita cicipi Nah ini dia teman-teman, empe-empe udang rebonnya sudah jadi Ini ada empe-empe udang rebon yang belum kita goreng Dan ini ada empe-empe udang rebon yang telah kita goreng Nah untuk lebih jelasnya, langsung saja yuk kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya Nah untuk bahannya, disini aku menggunakan 400 gram tepung sagu tani Kemudian aku menggunakan 100 gram udang rebon Nah ini udang rebonnya ukurannya kecil seperti ini Kemudian aku menggunakan 3 butir telur ayam Untuk bahan biang atau bahan supaya lembut Di sini aku menggunakan tepung terigu Sebanyak 150 gram 400 ml air Ini ada bawang putih yang telah aku haluskan Sebanyak 6 siung bawang putih Kita menggunakan garam Di sini kurang lebih 1 sendok teh Ada merica bubuk Setengah sendok teh Dan gula pasir 1 sendok teh Sekarang yuk kita lanjut ke proses cara pembuatannya Masukkan udang rebon Kita akan sangrai sampai aroma dari udang rebon ini harum ya Nah ini aromanya sudah harum Tidak perlu terlalu lama Lakikan kompor Nah ini udang rebon yang telah kita sangrai tadi Selanjutnya selagi masih hangat Akan kita tumbuk ya Ini boleh menggunakan blender atau chopper Di sini aku akan tumbuk Ini jangan sampai terlalu halus Agar tekstur dari empek-empek kita nanti Akan lebih kelihatan udang rebonnya ya Nah ini teksturnya sudah cukup seperti ini Tidak terlalu halus Nah seperti ini ya Teman-teman bisa lihat Nah ini kurang lebih seperti ini Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu ya Untuk langkah selanjutnya Kita akan membuat bahan biang Kita masukkan air terlebih dahulu Kemudian kita masukkan bawang putih yang telah kita haluskan Tambahkan garam Lada bubuk Gula pasir Kita akan aduk-aduk sebentar Sebelum tepungnya kita masukkan Kemudian kita masukkan tepung terigu Lalu kita aduk Sebelum kita nyalakan kompor Kita aduk-aduk hingga tercampur rata Nah ini sudah cukup Seperti ini Kita nyalakan kompor Gunakan api sedang Jangan terlalu besar ya Nanti gosong Gunakan api sedang saja Ini terus kita aduk Hingga nanti Adonan ini akan menjadi bubur ya Apabila rasa dari Adonan biang ini kurang Teman-teman boleh menambahkan Kaldu ayam Atau Tambahkan kembali garam ya Ini nanti kita akan tes rasa Nah ini sudah hampir mengental Kita tunggu beberapa saat ya Tapi aku sarankan Garamnya Jangan terlalu banyak ya Karena kita sudah menggunakan Udang rebon ya Udang rebon itu asin ya Teman-teman Nah sudah seperti ini Kita matikan kompor Kita akan aduk-aduk sebentar ya Nah Dia akan jadinya seperti ini Ini teksturnya sudah cukup ya Selanjutnya akan kita pindahkan Ke dalam wadah yang cukup besar ya Nah ini tadi Bahan biang yang telah kita buat Seperti ini hasilnya ya Teman-teman Ini teksturnya Seperti ini Kemudian kita akan Tambahkan Tiga butir telur ayam Lalu kita akan aduk ya Kemudian kita akan tambahkan Udang yang telah kita sangrai Dan kita tumbuk Atau kita ulek tadi ya Nah ini teksturnya Seperti ini Udangnya masih terlihat ya Ini tidak terlalu halus Kita tumbuk Agar teksturnya nanti Akan terlihat ya Udangnya PMP kita nanti Akan terasa lebih Enak Nah ini sudah cukup Seperti ini Kemudian Kita akan masukkan Tepung sagu Nah disini aku menggunakan Tepung sagu tani ya Ini kita akan masukkan Secara bertahap Kita masukkan Sedikit demi sedikit ya Kalau nanti terasa masih lembek Adonannya Teman-teman boleh menambahkan Tepung sagu kembali ya Nah ini adonannya Sudah cukup Seperti ini Apabila nanti tangan kita Lengket Kita bisa menaburkan kembali Tepung sagu Di tangan ini ya Teman-teman Nah ini sudah cukup Sudah dapat dibentuk Seperti ini Tekstur udangnya juga Kelihatan ya Teman-teman Kita pecahkan Kurang lebih 5 butir telur ayam Masukkan ke dalam Gelas corong Seperti ini Agar Kemudian kita tambahkan Sedikit garam Lalu akan kita aduk-aduk Atau kita pocok Lepas seperti ini Nah ini sudah cukup Kita akan sisihkan ya Ini ada tepung sagu Kita siapkan Sebelumnya Tangan kita akan kita Lumuri dengan tepung sagu Agar nanti tidak lengket ya Kita akan Ambil sedikit Adonan Ini adonannya Lembut ya Teman-teman Kemudian Akan kita Lobangi Pada bagian Atasnya Ini jangan terlalu Banyak ya Teman-teman Ambil sedikit Adonan Lalu kita akan Bentuk Lonjong Seperti ini Terima kasih telah menonton nah ini sudah cukup ya ini kita sisihkan sebentar ini tidak boleh kita biarkan terlalu lama nanti telurnya akan merembes kita akan rebus ya teman-teman ini air rebusannya telah kita panaskan atau kita masak tadi ya ini sudah mendidih ya kemudian kita akan masukkan kurang lebih dua sendok makan minyak goreng ini tujuannya agar PMP kita nanti tidak melekat satu sama lainnya ya kita masukkan PMP yang telah kita buat tadi nah ini akan kita tutup dan kita akan rebus hingga mendidih sampai PMP biar kita nanti matang dan mengapung ya Nah ini PMP nya sudah mengapung ya ini sudah mateng kita akan angkat ini aromanya sangat harum ya teman-teman karena kita menggunakan udang rebon udangnya kita sangrai terlebih dahulu nah ini dia teman-teman PMP udang rebon kita sudah jadi ini yang sudah kita rebus ya nanti akan kita goreng dan siap untuk kita cicipi nah bagaimana teman-teman sangat mudah sekali ya proses cara pembuatannya dan PMP ini juga sangat enak aroma dari udang rebonnya juga terasa ya Oke teman-temanku semua terima kasih karena telah menonton video aku ini hingga selesai kita akan bertemu kembali dengan resep yang berbeda yang pastinya tetap selalu bersama aku Mami Cinta ya 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 ya